KPK Jangan Memalukan Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil menangkap Izil Azhar. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012 yang sudah buron selama 4 tahun. Izil merupakan satu dari lima buron kelas kakap yang selama ini memang dalam pengejaran KPK. Namun, keberhasilan yang semestinya menjadi kredit poin bagi lembaga antiraswah tersebut seketika menjadi kehilangan makna, manakala pada saat konferensi pers penangkapan itu, KPK melalui Direktur Penindakan Karyoto mengatakan keberhasilan menangkap buron terkadang bergantung pada nasib. Karyoto menyontohkan pengejaran salah satu buron KPK Paulus Thanos, tersangka korupsi KTP-I, yang telah masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak 2018 lalu. Konon KPK telah mendeteksi Thanos berada di Thailand. Akan tetapi, karena pengajuan Red Notice yang katanya sudah diajukan KPK lebih dari lima tahun lalu, belum diterbitkan Interpol, maka gagalah mereka menangkap Thanos. Menurut KPK, itu nasib baik Thanos. Des, publik pun langsung bertanya-tanya, loh, ternyata perkara nasib toh yang membuat KPK mampu menangkap buron, bukan karena keseriusan atau metode pengejaran yang muktakir. Lalu buat apa Republik ini menyiapkan anggaran besar? Buat operasional KPK kalau ternyata mereka malah mengandalkan nasib untuk menangkap buron? Lewat pernyataan yang aneh bin absurd itu, KPK menjadi tidak cuma seperti yang dibilang masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI, bahwa mereka tengah mempermalukan diri sendiri, tapi juga terkesan sedang membuang badan, melempar kesalahan ke pihak lain, mereka yang gagal menangkap, tapi nasib yang dipersalahkan. Jangan kaget pula bila pernyataan itu juga semakin mengonfirmasi keraguan publik perihal keseriusan KPK dalam mengejar buron-buron kasus korupsi yang saat ini bebas berkeliaran entah di mana. Menggantungkan pada nasib untuk urusan pengejaran buron koruptor sungguh sebuah pemikiran yang terlampau, melompat hingga melewati batas kewarasan. KPK bukan organisasi cenayang. KPK ialah institusi penegak hukum yang diberi kekuatan, perangkat, dan kewenangan oleh negara yang dalam beberapa hal tertentu derajatnya bahkan lebih tinggi daripada penegak hukum lain. Karena itu, mereka yang semestinya menentukan nasib para buron, bukan sebaliknya, malah bergantung pada nasib. Harus diingat, KPK masih punya utang empat buron yang belum berhasil mereka ringkus. Ada Riki Ham Pagawak, Kirana Kotama, Paulus Thanos, dan yang paling fenomenal, Harun Masiku. Keempat orang itu selain Riki Ham Pagawak sudah menyandang status DPO lebih dari tiga tahun. Kirana Kotama bahkan sudah hampir sepuluh tahun buron. Apakah untuk menangkap mereka KPK juga akan bergantung pada nasib? Apakah KPK hanya seolah-olah mengejar mereka tapi sebetulnya cuma menunggu nasib buruk menghampiri para buron itu? Kan mestinya tidak begitu. Sesungguhnya, kita pun punya keyakinan KPK tidak seperti itu. KPK punya kekuatan dan kewenangan. KPK memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk menangkap buron-buron yang sudah mencuri uang rakyat. Yang dibutuhkan sekarang ialah keseriusan dan totalitas untuk mengoptimalkan kekuatan yang mereka miliki dalam perburuan para buron tersebut. Jangan malah mendegradasikan kekuatan itu sekaligus mempermalukan diri sendiri dengan berbagai dalih. Apalagi melempar narasi aneh tentang kekuatan nasib. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, untuk membahas terkait dengan apa yang dilakukan KPK ini. Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Sudah tersamun melalui saluran telepon peneliti Pukat Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Elman. Mas Zainur, kita lihat bahwa KPK akhirnya mengatakan, bukan akhirnya ya, mengatakan bahwa penangkapan buron itu tergantung nasib juga. Dikatakan oleh Direktur Penyidikan nih. Nah, pertanyaannya, kalau saya tadi mengatakan ke Bang Elman Saragi, saya percaya bahwa itu keceplosan. Kalau Anda melihat itu keceplosan, atau memang itulah yang ada di alam bawah sadar para anggota KPK ini, Mas Zainur? Ya, menurut saya itu alam bawah sadar mereka ya, yang mengatakan bahwa penangkapan para buron ini keberhasilannya ditentukan oleh nasib gitu ya. Dan sebenarnya kita ikut malu mendengar pernyataan seperti itu gitu ya. Kenapa itu, Mas? Kenapa? Karena KPK sudah diatakan hukum adalah berusaha secara profesional dengan segala perangkat, keunangan, anggaran, sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengejaran. Bukan untuk berserah kepada nasib. Yang berserah kepada nasib itulah biar rakyat-rakyat di bawah ya. Orang-orang kecil yang menyerah kepada nasib gitu kan. Nah, kalau KPK ini kan satu lembaga super body begitu ya. Keunangannya sangat luar biasa dan punya banyak sejarah keberhasilan termasuk di dalam melakukan pengejaran terhadap para buron. Kita ingat misalnya pernah ada buron Nazarudin gitu ya. Nazarudin lari sampai Amerika Selatan. Satu negara yang terkenal dengan kartel narkobanya itu Polombia. Itu pun bisa ditangkap oleh KPK. Apalagi hanya Harun Masiku yang waktu itu pelariannya terdeteksi di sekitar ASEAN saja awal-awalnya. Begitu kan. Dan ini kan menurut saya sangat miris ketika KPK kemudian berserah kepada nasib. Ada yang mengartikan Mas Zainur bahwa yang dimaksud dengan nasib ini sebetulnya adalah semesta. Dan semesta itu diartikan adalah kalau kekuasaan atau kekuatan lain itu mendukung. Kalau itu mendukung maka tertangkaplah buron. Anda mendengar pendapat ini bagaimana Mas Zainur? Ya menurut saya pendapat seperti itu ya ada dasarnya juga begitu ya. Kenapa? Karena kan kasus Harun Masiku ini berdimensi politik. Ya di awal-awal kasus ini kan kita tahu KPK ketika melakukan pengejaran banyak sekali hambatan ya. Ada informasi para penyelidik dan penyelidik KPK melakukan pengejaran ke satu lokasi misalnya. Ketika sudah sampai lokasi ternyata mendapatkan hambatan. Dan itu kemudian akhirnya juga mempersulit gerak tim pengejar kemudian sampai akhirnya Harun Masiku melarikan diri. Jadi Harun Masiku ini bukan soal Harun Masikunya. Tetapi kasus dibalik Harun Masiku itu masih banyak yang harus dibungkap oleh KPK. Bang Leonor. Baik. Mas Zainur terakhir. Kalau begitu kita masih bisa berharap kepada KPK tidak? Menurut saya ini menjadi pertaruan independensi dan profesionalitas dari KPK. Harusnya KPK sebagai tempat penuh hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan apapun apalagi politik dan fokus pada kasus hukumnya. Kejaran rumah Siku agar masyarakat bisa kembali kepada KPK. Pertaya kepada KPK bahwa KPK adalah lembaga independen yang bisa dipercaya bebas dari intervensi kepentingan politik dan bisa diandalkan oleh rakyat Indonesia. Tanpa itu maka kita tidak akan bisa lagi percaya kepada KPK. Oke. Itu kata kuncinya kita kunci saja supaya kemudian kita tetap bangga, tetap yakin, percaya bahwa KPK akan bekerja maksimal. Peneliti Pukat UGM Zainur Roman, terima kasih Mas Zainur. Selamat pagi. Sedikit saja Bang Ilman, kalau mendengar apa yang dikatakan Mas Zainur, kita masih melihat KPK ini independen atau tidak? Saya, saya kan, tadi saya katakan, dugaan saya, sekiranya Harun Masiku tidak ada dalam kes buron ini, barangkali burung-burung yang lain mudah tertangkap kok. Dapat semua? Dapat semua, karena dulu seperti yang datangkan oleh bung apa, Zainur, Zainur tadi kan, Nazarudin sudah sampai di Kolumbia, bayangin, ketangkap. Dapat juga ya. Baik kalau Harun Masikun, katanya kan masih sekitar-sekitar ASEAN kan. Katanya begitu. Artinya, itu mudah, tapi lebih sulit. Itu sebabnya, saya menduga, andai kata Harun Masiku tidak ada dalam daftar buron, barangkali burung-burung yang lain gampang dan KPK tidak mengatakan tergantung nasib. Oke. Tapi karena KPK terlanjur mengatakan nasib, ya menurut saya, lembaga ini lebih bagus, dibubarkan saja. Nggak mungkin sebuah lembaga kita pelihara kalau kerjanya hanya berdasarkan nasib. Oke. Makanya lebih bagus kita dirikan saja situ, kecuali ada divisi pencegahan, penindakan, ada divisi penerawangan di KPK. Baik, saya tidak ingin menerawang, tapi kita memastikan kita harus judah dahulu, Bang Emang, dan bisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan kembali setelah usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan empat halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa dan saat ini Bang Elman kita mau mendengarkan dulu pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan Pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara ada Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk keluarga NKRI tercinta. Ya. Silahkan Pak Yunus. Ya. Kami dari Tanjung Selor, Kepetan Belungan. Provinsi Kalimantan Utara mau memberikan masukan berkaitan dengan judul Metro TV pada hari ini jangan KPK memalukan. Nah, kalau menurut kami mohon izin KPK bekerja sesuai dengan tukuk situgas yang diberikan oleh negara. Apapun bunyi masyarakat yang penting bekerja, serius. Kalaupun ada kata-kata dari oknum pimpinan KPK yang yang sekarang ini sedang dibicarakan bahwa buron itu bergantung. Bergantung lagi. Sejujurnya untuk teledoran dalam pembicaraan. Oh, teledor ya. Karena karena KPK ini adalah institusi penegak hukum yang diberi kekuatan perangkatan kewenangan oleh negara. Oke. yang dalam beberapa hal tertentu derajatnya bahkan lebih tinggi dari penegak hukum lain khusus di akhirat. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Herman. Selamat pagi, Pak Ondo. Silahkan Pak, pendapatan Anda Pak. Iya, jika judul kata-jangannya diganti terus-menerus, maka akan menjadi KPK terus-menerus memalukan. Kenapa terus-menerus? Coba mari kita lihat ya. Sejak periode awal, ini sudah dikritisi. Kemudian ada empat orang buron, Riki, Kirana, Paulus, dan Harun Masiku masih gentayangan. Apakah ada pilih-pilih dari Partai Merah? Kalau Partai Merah bebas gitu seperti Harun Masiku. Ada yang terima gratifikasi mundur. Ada pula ketua mengunjungi tersangka di Papua. Ada kasus naik pesawat pribadi. Ada rekening tukang bubur yang digokir. Jadi hal-hal yang ini sangat memasukkan. Ada Iji Lajar itu dan Yusuf baru ketangka sekarang. Padahal keberadannya tetap di atas yang di luar negeri. Aneh kan? Jadi aneh dan pekerjanya berdasarkan nasib. Diberi senjata berat untuk menumpat, tapi tidak digunakan. Jangankan ketapel. Mungkin yang digunakan cuma tiupan sumpit. Ya kena, syukur nggak? Kena, ya syukur. Kita berdoa saja agar KPK yang bernasib baik, bukan buruk yang bernasib baik. Atau kalau perlu kita minta bantuan Densus 88 atau TNI Pasukan Tengkorak. Agar matikan kita ditangkap itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Max di Manukuari, Papua. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Elban. Selamat pagi, Pak Max. Silakan Pak pendapatan Anda Pak. Ya, silakan. Yang jelas, KPK anggotanya harus berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Karena KPK itu sebelum duduk sebagai anggota KPK, Oknome-Oknome itu dilakukan fit and proper test, seleksinya bertahap. Dengan demikian, ketika dia sudah ada di situ adalah dia orang-orang pilihan dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Nah, ketika dia berikan statement berpikir, itu saya senang itu dengar itu. Calon dong punya istilah itu, pikir, pikir, pikir. Jangan memadukan institusi super body. Karena KPK selama ini kan dengan kebirinya dia super body, yang paling hebat. Kenyataannya lima, lima, lima peronan itu sampai dengan sekarang di Papua. Kesian saudara saya, di Kiram, Pegawak. Itu juga belum bisa disentuh. Sementara itu, saya mau tanya dulu. Sejauh mana KPK menjalin bersama dengan Interpol? Karena saya curiga, nama-nama yang tadi, yang disebut dengan istilah nama-nama dari Tiongkok itu, kemungkinan mereka ada di wilayah sana. Hmm, siapa tahu ya di luar negeri ya. Ya, itu harus dilakukan kerjasama yang baik, Interpol, sehingga jangan KPK tinggal tidur di Jakarta, kemudian naik pesawat, datang kunjungi orang-orang yang dinyatakan tersangka, itu kan lucu, Pak. Baik, baik. Kita harapkan KPK berhasil sama dengan semua bidangnya, semua lembaga. Terima kasih, Pak Max, di Manokwari, Papua Barat, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Ini menarik, Pak Yaman, tadi Pak Ondo ya mengatakan, apakah pilih-pilih dalam mengejar buron? Nah, ini pertanyaan banyak sekali orang kepada KPK. Bagaimana, Pak Yaman? Ya, sebetulnya, kalau sudah masuk dalam kategori buron, itu nggak ada pilih-pilih. Harus ditangkap semua? Harus ditangkap, dan sebetulnya kan, mereka kan punya sistem kan? Punya perangkat kerja. Iya. Dan punya perangkat yang paling canggih sebetulnya. Karena KPK ini dilengkapi segala peralatan yang canggih. Makanya kita sebutkan KPK ini super body dalam semua hal. Jadi sebetulnya tidak masuk akal kalau lembaga KPK sebesar ini tidak mampu mengendus dan menangkap. Karena kan banyak yang mengatakan, KPK sering mengatakan keterbatasan pasukan, Bang. Sumber daya manusianya tidak misalnya sebanyak, katakanlah misalnya polri begitu, Bang. Atau kejaksaan. Tidak sebanyak itu, Bang. Bagaimana, Bang? Kalau memang, kalau dia memerlukan sebesar polri, ya untuk apalagi ada KPK kan? Justru menurut saya kan, anggota kepolisian itu juga bagian daripada yang bisa digunakan oleh KPK. Dan itu sering sekali dipakai. Dan itu sering. Mereka juga sering melakukan pemeriksaan di kantor berimob, di polda, di polres. Dan sebetulnya KPK itu bisa meminta bantuan kepada semua instansi. Kepada kejaksaan, kepada kepolisian, kepada TNI, kepada pajak, kepada semuanya bisa. Tinggal mau nggak kan gitu kan? Jadi ini kan sebetulnya soal profesional aja. Jadi kalau sampai KPK itu memang mengandalkan kepada nasib, ya tamat ini lembaga ini, Leo. Tadi sih Pak Yunus meyakini bahwa itu teledor bicara saja. Itu bukan teledor. Bukan teledor. Dan itu dibawa alam sadar mereka. Dan mereka bekerja selama ini ya begitu. Oke. Jujur aja Leo ya, ketika KPK itu dilengkapi dengan fasilitas SP3, sejak itu saya sudah mengatakan, udah tamat ini lembaga ini. Itu untuk pembatalan penyidikan ya? Pembatalan. Surat perintah pembatalan penyidikan. Untuk pembatalkan orang tersangka. Kenapa tamat Bang? Ya kalau memang dia tidak cermat, dia tidak hati-hati, dia tidak tajam, apa yang membuat KPK itu lebih dari penegak hukum yang lain. Karena dia punya lebih, maka sejak awal memang dia tidak diberi fasilitas SP3. Karena nggak boleh dia mundur. Kalau sekarang, ya kasus di KPK, kasus di kejaksaan, kasus di kepolisian sama. Sama-sama, bisa di SP3 kan. Maka saya bilang, sejak KPK itu diberikan fasilitas SP3, ah, saya maun. Ada yang mengatakan Bang, kita bedakan yang dikatakan oleh KPK, walaupun Bang Elman tidak meyakini itu ada keteledoran, dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Izil Azhar kan salah satu buron yang kemudian ditangkap Bang. Ini kan akhirnya kasus ini mencuat, ucapan itu mencuat karena tertangkapnya buronan. Dan beberapa orang mengatakan yang penting tertangkap deh, apapun yang dikatakan KPK ya terserah lah. Bagaimana Bang? Ya kalau sampai artinya untuk di Indonesia aja, bertahun-tahun. Di Aceh nih ya ketangkapnya. Di Aceh nih, tidak masuk akal. Tidak keluar negeri loh. Tidak masuk akal. Jadi memang, sehingga memang kasus yang si Azhar ini, Azhar ya. Izil Azhar. Nah, Izil Azhar ini. Ini juga faktor kebetulan. Nasib. Nasib aja ini. Awang dia bilang nasib kan. Lagi apes ya. Lagi apes aja dia. Sehingga memang kita, ya mungkin terlalu kasar kalau kita boleh menyimpulkan. Ketika ada koruptor tertangkap, kena OTT, itu apesnya koruptor itu tuh. Super apes. Super apes dia. Nasib sial dia. Andai kata dia tidak berasib sial, maka tidak ketangkap. Nah, oleh karena itulah mungkin mengapa korupsi itu sampai hari ini bukan bisa diberantas, makin, malah makin merajalelah kan gitu. Jadi, kan kita kalau kelihatan kan, apa, kecenderungan perbuatan tindak pidana korupsi Indonesia ini, tidak berkurang loh, Lio. Iya. Terus aja. Tidak ada kapok-kapoknya. Tidak ada kapok-kapoknya. Karena mungkin juga para koruptornya juga sudah menyimpulkan dari sekian lama KPK beraktif, yang ada, mereka sudah bisa menyimpulkan mereka itu kerja berasalkan nasib. Berasalkan nasib kita. Berasalkan nasib mereka. Kalau nasib mereka lagi beruntung untuk meng-OTT-kan, ah dapat. Kalau nasib mereka tidak untung, kita bebas. Jadi, ah udah tenang aja kita, mainkan terus. Kayak mereka bekerja berasalkan nasib kok. Iya. Tapi Bang, pertanyaannya kan begini Bang. Sampai sekarang sering disebut bahwa KPK ini salah satu lembaga negara yang masih dipercaya masyarakat. Bagaimana kemudian koruptor-koruptor masih bisa ditangkap walaupun buron dan berkeliling di daerah Indonesia sendiri, seperti Izil Hazar, itu akhirnya bisa ketangkap. Kalau ada pernyataan seperti ini, apa yang harus dilakukan KPK? Karena kalau tidak kan ini merusak juga kepercayaan kita kepada KPK. Ya mungkin gini, masyarakat sekarang sudah sampai kepada kesimpulan, seperti kata pepatah, kalau tidak ada rotan, akar pun jadilah. Artinya, tingkat kepercayaan lembaga pedagang hukum kan memang, ya betul-betul, saya tidak mengotakkan di bawah titik nadir ya. Penuh tantangan. Penuh tantangan. Wah, bahasa sopannya begitu. Tapi sebetulnya supaya ada perbaikan, kita bilang belum memenuhi keinginan masyarakat kan. Belum dipercaya. Belum dipercaya gitu kan. Nah, di antara yang ada ini, ya memang ada secercah harapan tadinya kepada KPK. Ya udahlah, inginan terbaik. Tapi, predikat KPK ini seperti kata pepatah tadi, tidak ada rotan, akar pun jadi. Karena semua juga tidak dipercaya, ya udahlah, ini lebih bagus, terbaik dari yang terjelekkan. Iya, iya. Kalau rotan kan biasanya bisa dibuat mebel begitu bang ya. Kalau akar dibuat mebel kan jadi susah. Wah, itu tuh. Kalau KPK ini terus-terusan bersikap seperti ini kan akhirnya masyarakat jadi bingung. Pertanyaannya bang, apa yang kemudian harus dilakukan KPK? Ini, katakanlah kita berperasangka baik bang, bahwa yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan ini adalah slip of tongue, adalah keceplosan. Apa yang harus dilakukan KPK di bagian berikut bang? Dan saya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Mirsan. Namasih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang, emang kalau Direktur Penindakan, Karyoto, mengatakan bahwa menangkap buron kadang bergantung pada nasib. Dan ini sudah terkatakan. Dan itu kan kalau keceplosan itu biasanya hanya sesaat lalu bisa diralat. Ini panjang lebar diceritakan. Apa yang harus dilakukan oleh KPK bang? Sebagai institusi yang sejauh ini masih dipercaya masyarakat untuk memastikan bahwa KPK bekerja tidak berdasarkan nasib. Ya memang enggak ada pilihan lain kecuali mereka harus berbenah ya. Berbenah dari hulu ke hilir. Semuanya harus berbenah. Terutama mungkin kalau saya sih, walaupun saat ini ada fasilitas SP3 katakan ya. Supaya mereka tidak gegabah, tidak asal-asalan. Maka ketua KPK harus menanamkan lagi, eh jangan Anda membayangkan tetap ada SP3 itu ya. Udah, ini udah telanjur ada SP3. Udah. Tapi itu nggak boleh digunakan. Oh. Jadi oleh karena itu, oleh karena itu kita minta kerjanya harus tetap ketat. Cermat. Cermat. Jangan lupa, kita mau nomor satukan fakta, fakta, fakta. Artinya barang bukti. Ya, bukti harus kuat. Bukan, bukan apa, bukan dugaan. Nggak boleh ada dugaan. Ya. Fakta. Jadi mereka harus bekerja, ada tiga hal yang harus mereka tetapkan. Fakta, fakta, fakta. Wujudnya ada apa? Barang bukti. Ini yang harus betul-betul yang mereka sucikan ini. Iya. Jangan anggap enteng lagi. Karena sekarang ini kan mereka, udahlah. Udah, tersangkakan aja dulu. Udah lama pula kita nggak buat tersangka katanya kan. Supaya sini kerame. Nah, nanti kalau kurang barang bukti, udah SP3 kan. Ini, 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 ini. Ini yang menurut saya. Bisa jadi begitu ya. Ini kan coba nih kan. Iya, iya. Bayangkan. Berani-beraninya Direktur Penindakan ini mengatakan ini, ini nasib nih. Tergantung nasib juga. Ini kan, bagaimana kualitas Direktur Penindakan seperti ini. Oke. Artinya dembaga pendekat hukum. Maka saya bilang, daripada, daripada hanya omongan, udah, apakan aja, pastikan aja, di sana ada divisi penerawangan. Mungkin dipimpin oleh seorang dukun, bukan ahli hukum. Divisi pencegahan, penindakan, penerawangan. Dan itu dipimpin oleh, ya, ahli perdukunan. Kan gitu. Oke, kita kan melihat bahwa sebetulnya kita betul-betul berharap. Minimal saya percaya Bang Elman dan saya berharap supaya korupsi ini hilang dari bumi Indonesia. Tapi kalau ini sudah terjadi, ada yang mengatakan begini, ya sudah gampang kok meralat apa yang dikatakan oleh Direktur Penindakan. Tangkap saja yang masih ada dalam daftar pencarian orang. Bang, siapapun itu, ada empat, ada lima atau berapa, tangkapi satu-satu. Sehingga nanti orang akan mengatakan, oh ya, yang kemarin itu memang hanya keceplosan saja. Kalau saya, nggak usah ke tempat-tempatnya. Apa Bang? Sekarang KPK, coba fokus dulu, tangkap Harun Masiku. Karena konon katanya, Leo, Harun Masiku ini, bikin utamanya adalah Leo Samosir. Aduh. Dan dibantu oleh Elman Saragi. Memang KPK takut sama kita, Bang? Wah, kalau kita sama dua takut ya. Bukan, artinya ada. Ada gitu. Konon loh ya. Konon. Jadi, pada saya, coba buktikan Hai KPK. Mampu nggak nangkap Harun Masiku? Kalau Petrus Thanos, apa sekali itu? Paulus itu. Paulus itu. Ini dulu. Kalau mereka mampu menangkap Harun Masiku, itu akan pulih nama baik KPK ini. Kita percaya bahwa KPK bekerja tidak berdasarkan nasib. Sehingga, orang tidak menduga-duga. Ini kan karena Harun Masiku itu. Makanya dia mengatakan nasib. Mereka nggak mau nangkap Harun Masiku. Mereka harus buktikan. Mereka memang berniat serius menangkap Harun Masiku. Berti kan? Kalau mereka mau, Leo, kasih waktu satu minggu, nggak tangkap itu bareng. Bisa ya? Wah, lo. Leo. Di sana jagoan. Isil Azhar ini buron empat tahun lho, Bang. Empat tahun, Bang. Empat tahun kan tidak sebentar, Bang. Bagaimana? Enak juga menangkap si Azhar ini. Isil Azhar. Karena Harun Masiku masih ada. Oke. Baik. Daripada dia disuruh bubar, kalau nggak disuruh bubar lho KPK ini. Tapi kalau mampu dia menangkap Harun Masiku, aku tahan kan. Nah, gitu. Kita harapkan KPK benar-benar bisa menunjukkan bahwa bekerja independen dan tetap memberantas korupsi. Siapapun yang disanggakan korupsinya. Bang, Bang Saragi, terima kasih. Sudah hadir tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Hanya keseriusan dan totalitas mengoptimalkan kekuatan perburuan yang dibutuhkan sekarang. Jangan malah mendegradasikan kekuatan itu sekaligus mempermalukan diri sendiri dengan berbagai dalih. Apalagi melempar narasi aneh tentang kekuatan nasib. Saya Ilonan Samusir. Berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.